Penghina anak yang Lex minta maaf, gini kelanjutan kasusnya. Yang Lex mengungkapkan amarahnya setelah ada salah satu netizen yang tiba-tiba menghina anaknya. Yang Lex yang telah menghina anaknya itu merupakan seorang ibu-ibu yang juga telah memiliki anak. Hal itu diketahui setelah pemilik akun menghubunginya secara langsung. Seperti apa tindakan yang akan diambil oleh Yang Lex. Yang Lex mengaku emosi saat ada seorang netizen yang justru menghina anaknya di tengah kasus plagiat yang tengah ramai. Ia mengaku akan memberikan 130 juta untuk orang yang bisa menemukan alamat dari netizen tersebut. Gue pengen melacak ke tim cyber, pengen ngelaporin. Tapi karena gue pos di sosmed, teman-teman tuh aku mau nyumbang deh 20 juta. Jadi total itu sayembara untuk cari ini orang 130 juta. Seriusan itu totalnya. Ucap Yang Lex di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 11 Maret tahun 2021. Yang Lex pun juga sempat mengungkapkan akan menindak tegas netizen tersebut ke polisi. Sebab ia sudah menghina buah hati rapper 28 tahun itu dengan istrinya, Eriska Nakesya yang tidak berdosa. Karena mbaknya sudah bawa-bawa anak saya yang enggak ada sangkut pautnya. Saya enggak terima kita lanjut jalur hukum bagaimana. Tulis Yang Lex di Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Yang Lex menyampaikan jika pelaku sudah meminta maaf kepada dirinya melalui DM Instagram. Penyanyi raja terakhir ini pun mengaku akan memikirkan kembali apa tindakan yang akan dilakukan kepada netizen tersebut. Akhirnya pelakunya DM gue tuh, mau minta maaf segala macam. Gue bilang, biar gue mau ketemu langsung tetap, tapi di Sulawesi kayak males juga gitu gak sih. Terus mau gue tetap laporin enggak nih ke tim cyber. Gue berpikir kayak, dia sampai mohon-mohon saya punya anak juga segala macam. Kayaknya sudah gemetaran juga sih pasti. Ucap Yang Lex. Gue jadi berpikir mungkin itu keputusan yang gue ambil pas lagi emosi kali ya. Kayak kasihan juga sih. Tapi ya dia udah DM panjang lebar nanti gue posting. Sambungnya. Yang Lex merasa karena netizen itu telah meminta maaf. Ia menganggap tidak perlu sampai dibawa ke jalur hukum. Ia mengaku kasihan dengan pelaku yang mengaku memiliki anak dan orang tidak punya. Kalau mau kita kasih efek jerah sebenarnya worth it gak sih. Dia harus dipenjara gara-gara perkataannya. Gue berpikir gitu loh. Kalau gue lakuin itu berarti next time some day kalau gue salah ngomong juga gara-gara perkataan gue. Gue dipenjara enak enggak ya, katanya. Yang Lex mengungkapkan jika dirinya marah karena melihat sang istri yang sangat marah setelah sang anak disebut yang tidak pantas. Sebagai seorang suami dan ayah, ia pun kasihan untuk itu sampai ingin memperkarakan ke polisi. Namun, untuk saat ini yang Lex dan istri tampaknya sudah tidak ingin mempermasalahkan itu kembali. Ia mengaku tidak ingin menghabiskan energi untuk mengurusi kasus itu. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!